selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makanya saya kali ini saya ingin ketemu langsung dengan seluruh jajaran pengurus baik KHC maupun jajaran pengurus ranting gitu sekaligus kan situasi politik ke depan kan sudah mendekat jadi supaya mereka pun juga sudah mulai giat beraktifitas dengan publik apalagi di era apa namanya Idul Fitri ini kan saling bersalatir rahim sering bersentuh sama masyarakat supaya bisa juga apa namanya menyampaikan kepada masyarakat bagaimana proses politik ke depan ya kan tadi saya sampaikan mungkin juga semua sudah tahu kan ya kan Pak Presiden Pak Jokowi kan sudah menanyakan ya kepada menteri-menterinya termasuk kepada apa namanya Ibu Ketua DPR RI kan kalau tidak salah kan Ibu Ketua juga menyatakan akan ikut maju karena ada pernyataan itu ya tentunya sebagai kader partai walaupun ini adalah semuanya keputusan Ketua Umum ya tentunya Ketua Umum itu juga harus punya data karena itu yang akan menentukan bagaimana prosesnya ke depan yang akan menentukan kemenangan kan rakyat ya jadi Ketua Umum ini siapapun yang mendapatkan dukungan rakyat yang memang maksimal ya tentunya termasuk putrinya ya akan diberikan rekomendasi karena juga kita juga sudah tahu kiprahnya pimpinan saya Ibu Ketua DPR RI ini kan luar biasa wanita pertama sebagai Ketua DPR RI kemudian juga kiprah apa namanya kiprah kepimpinan juga juga luar biasa ya saya sebagai kadernya mengajak teman-teman para pengurus partai untuk perjuang keras memberitahu kepada rakyat bahwa Ibu Kuan Dhani supaya bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat PRC Hukum Jaya siap mendukung Ibu Kuan Maharani untuk mengajul menjadi Presiden 2024 siap mereka 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 saya pengurus PRC PDI Perjuangan Kejamatan Tongo dan seluruh ranting Kejamatan Tongo siap mendukung pencalonan Ibu Kuan Maharani untuk menjadi Presiden 2024 siap Mereka 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 selamat menikmati